ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya ya teman-temannya luar biasa ramai sekali ya betul ini membuktikan kalau di Medan itu acaranya kalau gratisan pasti Rami iya mantap iya karena memang suka yang gratis-gratis ya betul sekali ya yang duduk pakai orang dalam yang berdiri pasti orang luar gitu ya mantap-mantap-mantap ngantri dari tadi iya kami ucapkan dulu terlebih dahulu buat teman-teman selamat datang di acara Tokso kita medan kolaborasi masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda coba tangan Oh ini acara Tokso ya Tokso ini Oh soalnya yang di atas panggung nih keluarga semua nih aku pikir acara tali kasih tadi nih kita panggil bapak yang udah lama tak bertemu datang nanti bukan ya bukan bukan oke ini sebenarnya aku punya apa dulu nih boleh silahkan selamat datang buatnya Bapak wali kota Medan Bapak Bobi ya selamat datang Bapak wali kota Solo Bapak Gibran ya luar biasa gimana suasananya mana lebih panas-panas di Medan lebih panas di Solo atau lebih panas wacana tiga priode ya aku datang kesini tadi disediakan panitia katanya mohon maaf Bang Babe kamarnya belum dapet karena hotel di Medan full wah luar biasa apa yang ada yang booking kalian enggak Oyo penuh Oyo semua penuh aku tanya aku patokan aku Onat Onat lebih terkenal ya kan Onat nginep dimana aku ikut dia bilang Onat aja Bang nginepnya itu di hotel Simpang Juanda Sumpah demi Allah yang mana bos kubilang itu bang yang ada kacau kali padahal mereka ini adalah dua orang sosok pemimpin yang bener-bener sukses nih iya baik sukses dibidang politik ya sukses dibidang kuliner sama bisnis sama sukses memanfaatkan momen ya jadi langsung aja ini kita akan memulai toksonya ini kita ngulai toksonya dulu langsung aja kita mulai gak mau kita sikat dulu aja nih sikat dulu boleh apa yang mau kita sikat nih Enggak soalnya mereka nih aku aneh bikin acara adik kakak iya iya kan yang pertama wali kota Medan itu ternyata adik iparnya wali kota Solo ini baru pertama kali terjadi di dunia nih di dunia ya? di dunia baru, hanya di Indonesia tapi tenang, inilah yang namanya cuma kebetulan jangan berpikir aneh hanya ini namanya cuma kebetulan kebetulan disuruh bapak di istana ya 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 cuma kebetulan aja pak jangan, jangan langsung aja kita samburin ini ini adalah narasumber kita yang pertama kita sambur ini dah wali kota Medan, bapak Muhammad Bobi Afib Nazution silahkan dengan sobat dan kami sambur juga dan langsung aja kita samburin ini dia wali kota Sudangarta bapak, abang datau mas Gibran, rakah booming dan udah ini aja narasumbernya udah, ayo kita mulai ya dan langsung kita samburin ini dia narasumber gitu dia unadioooouuuu aku salut sama orang ini kenapa itu? masih muda-muda udah mimpin kota ya kan iya apa mas Gibran ini umurnya 35 tahun pak Bobi kusers lah ternyata umurnya 31 tahun wak masih di bawah-bawah kita cuman iya cuman karena aku nge-fence dan menghargai makanya aku manggilnya pak Bobby kalau enggak kan enggak mungkin weh Bob kan enggak enggak mungkin enggak iya 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 mungkin kalau enggak kalau di Medan kan weh kok salam dulu abang-abangan gue nih kan enggak mungkin enggak mungkin cuman karena awak orman iya karena awak berwibawa tuh jadi pake lepak gitu dan langsung aja kita akan memasukin stand up comedy kali ini momennya adalah roasting wiii biasa kan orang mainin kalau di roasting-roasting itu baper iya baper itu nyewali kota muda-muda enggak baper enggak baper cuman goal iya kan iya dan langsung aja kita sambungin nih Beh komika pertanggung kita nice dan up comedy untuk pertanggung kita ini dia Joel woi siapa lu yang mau kita bante ini Solo atau Medan tenang-tenang semua lubuk ini jangan berebut teman-teman terima kasih aku udah diundang ke acara ini jujur aku mau ngasih tau temanya dulu sama kalian masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu seolah-olah sombong kali padahal tanpa Pak Jogowi orang ini doang enggak bisa mimpin gue bayaranku disini gue op ya nanti sampekan sama maku ya wih maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa serius ya aku kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi bisa ngecek cewek aku halo dek mau gak jadi Pak yang karinya abang oke kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan angkat tangan Pak kalau dipanggil angkat tangan kita ulangi ya kita ulangi ya ini kita briefing ya oke kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan enggak ai dengarkan nyawa pak pak kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan angkat tangan ya eh enggak aduh mati aku mati nih kayaknya oke kita mulai dari yang pertama Pak Bobi Wali Kota Medan is muruk ya teman-teman roasting itu sebenarnya membongkar aib membongkar aib jujur aib Pak Bobi ini enggak ada jago kali dia nutupi media satu-satunya aib Pak Bobi kalau kita searching di Google Bobi Nasution Wali Kota Medan yang pertama kali keluar Lampu Pocong aku enggak tahu konsep Lampu Pocong itu kayak mana gitu tapi aku pas lewat lewat dari jalan itu aku tengok Lampu Pocong ya kayaknya buang-buang anggaran aja si Bobi ini gue lah dalam hati Pak dalam hati tapi teman-teman aku sempat respect sama Pak Bobi dia itu mesejahterakan umat-umat disabilitas LUD LUD layanan unik disabilitas betul Pak ya 1% di setiap perusahaan Medan wajib memperkerjakan karyawan disabilitas tapi semua itu sekarang ngomong kosong teman-teman kita lihat masih banyak pengemis yang disabilitas ya kenapa orang itu bisa ngemis karena orang itu enggak dapat pekerjaan yang layak Pak karena aku pengen juga gitu Pak kayak aku gini kerja di Pemko Medan ya mentok-mentok jadi sapul PP lah tapi teman-teman kenapa orang banyak kali jadi wali kota ya aku bingung gitu parah jadi wali kota enggak enak kan Pak yaudah enak parah jadi wali kota enggak enak teman-teman kita bicara gaji aja gaji wali kota 5 juta per bulan sementara aku berdiri disini 5 menit 5 juta gimana Pak roker kita aku yang duduk disana bapak yang lucu sini tapi bapak enggak lucu kinerja bapak yang lucu oke udah-udah lho weh kalian ketawa keras aku jantungan udah lah aku udah ditandai orang pas pampres aman ya bentuknya kayak aku kalon masukkan gula oke sekarang kita ke idol aku teman-teman mas kaya sang enggak 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 mas Gibran mas Gibran Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar cari muka jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman ngumpulkan suara maksudnya gitu ya don juga hehehe 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 weh jangan ketawa keras sekali kau weh tapi teman-teman satu fakta yang menurutku membanggongkan mas Gibran itu cuma ngefollow satu orang di sosial medianya bisa kalian cek Bahkan Pak Jokowi pun Gak didengar ke suara rakyat ya Bahkan Pak Jokowi pun Gak dipolo Bahkan Pak Bobi pun gak dipolo Pak Bobi pun gak nge-follow Kayaknya orang ini dua sama gak suka gitu Tapi aku gak punya Aib yang banyak tentang Mas Gibran Karena Kata agama pun Gak baik ya membongkar aib Orang tua Saya Jan Etes terima kasih Temu tangan yang muria yang sejauh Dan langsung aja kita sambut Komika kedua Ini dia Ailham Abai Wali kota Solo Wali kota Medan Gubernur Lampung ya teman-teman ya Ya Gubernur Lampung ya Karena jalanan Lampung sama jalannya Onat sama-sama rusak teman-teman Onat Sebentar Sebentar Pak Bobi Sebentar Mas Gibran Saya mau Ngobrol-ngobrol Onat Waduh Gokil ya Onat Seniman Pemusik Masih ngambil job pemerintah Sama datang buat Mas Gibran Wali kota Solo Gimana Mas datang ke kota Maju Ya gimana fasilitas kita Besarnya kota Medan Solo gak ada apa-apanya lah Gak ada apa-apanya teman-teman Solo teman-teman Kalau ibarat Medan Mas Gibran Solo itu Tembung Tembung ya Sepatutnya teman-teman ya Tembung disitu tempat mahal Banyak tanah-tanah mahal Tempat pembangunan juga oke Makanya Solo kita ibaratkan sebagai tembung ya Mas Gibran ya Jangan dikasih tau kok Bobi Jangan dikasih tau Tembung keren lah tembung Siapa anak tembung Pulang Eh pulang buat malu aja Pulang ya Tapi aku mau ngasih Ngasih tau satu fakta teman-teman Bahwasannya Wali kota Solo Mas Gibran Sudah menaikkan angka Pariwisata Solo Mengalahkan Jogja Gokil ya Yang kita orang awam tau nih Kalau Wisata Jawa Tengah ya Jogja Tapi sekarang sudah naik Solo mengalahkan Jogja Buat Mas Gibran Ya saya baru pertama kali ketemu Dan ternyata orangnya Sopan, Rama teman-teman Dan sering nge-tweet ya teman-teman ya Sering nge-tweet Bedanya sama wali kota kita Wali kota kita itu lebih ke Social media itu Instagram Udah jelas ya teman-teman ya Kayak Pak Bobi itu sering ke Instagram Karena Kenapa? Karena Instagram itu Jelas Saklek dia Ngirim foto hasil bukti gitu Bukan twitteran Kayak orang ngebacot ya teman-teman ya Enggak kalian ketawa ya Serem teman-teman Serem Serem ya tolong ketawa ya teman-teman Tepuk tangan sekali lagi Dan buat Pak Bobi nih Wali kota kita nih Waduh Aku tadi nguling-nguling Gak ada celah teman-teman ya Karena kinerjanya bagus Luar biasa Karena saya disini dibayar dia ya teman-teman ya Jaya harus dibuji-buji Tapi cuma satu Pak Lampu pocong sih Pak Sebagus-bagusnya wali kota kita teman-teman Pak Bobi nih Cuma ada salahnya satu Lampu pocong Itu Apa Pak? Maksudku Kalau mau buat lampu penerangan Totoar diperbaiki dulu gitu Iya kan? Dan kemarin Pak Bobi ngasih klarifikasi Menyalahkan kontraktor Atas kejadian tersebut Maksudku kok udah jadi Warga udah marah-marah Kenapa baru diprotes? Iya kan? Dan menyalahkan kontraktor Mau cuci tangan Pak? Kalau cuci tangan di rumah bangan padang Pak Jangan di pemerintahan Tapi satu teman-teman Satu yang gue salurkan dari Pak Bobi adalah Dia pemimpin muda Mas Gibran juga Sebagai pemimpin muda Mereka sebagai pemimpin muda Sukses di pemerintahan Tapi gagal jadi pengusaha ya teman-teman ya Kita lihat sekarang Markobar Tutup! Markobar udah gak anak di Medan Gak tau di kota-kota lain gitu Pak Bobi juga punya usaha kopi Tutup! Bisa juga ya keluar ke presiden rugi gitu Tapi aku salurkan buat Pak Bobi Pak Bobi masih muda Di usia 31 tahun dia sukses Jadi wali kota teman-teman Tepuk tangan! Maksudku gini Pak Jadi wali kota Medan itu berat Tanggung jawabnya besar Dan ada Tumbal di akhir-akhir periode Kayak sebelum-sebelumnya goal ya teman-teman ya Jadi hati-hati Pak Udah berapa lama Pak menjabat Pak? Dua tahun Tahun ketiga tahun keempat tuh biasanya Pak Biasanya sebelum-sebelumnya Tapi Pak Bobi gak mungkin Pak Bobi gak mungkin kena soalnya deckingnya kuat Terima kasih teman-teman Terima kasih Pak Oke terima kasih Sekuen gitu apa ya Poinnya apa ya? Lampu pocong itu Lampu pocong itu jelas salah kontraktornya kok Iya kan? Jelas! Tidak cukup Kontraktor! Kan udah bilang di Instagram kan dibilangnya juga Kalau misalnya Pak balekkan uangnya Menyelamatkan uang kalian Iya Semua lampu pocong itu mulia angkut semua Nanti diganti sama lampu Gundurwo Yang baru Tenang aja Bagi aku di semua pasangan pemimpin Aku paling ngefans sama Pak Bobi Kenapa? Karena pasangan Pak Bobi sama Kahiyang ini Kalau dibarkan artis itu kayak penyanyi Raisa sama Hamis Daud Uuuuuh Ya kan? Coba lihat Kahiyang Mirip gak sama Raisa? Mirip kan? Mirip Sekarang coba lihat Pak Bobi Mirip Mirip kan? Sama apa? Mamak bapaknya? Hahaha Wah kira mirip Siapa ini? Masa aku ini gak tau Ya oke Ini kita ucap dulu selamat datang buat Bang Onat Terus Pak Bobi Dan juga Mas Gibran Mas Gibran Boleh nih mau nanya dulu nih Yang pertama nih Mas Gibran Gimana kesan-pesan Pertama kali tinggal di Medan? Udah pernah kenak maki angkot? Atau gimana? Kesan-kesannya gimana? Pertama kali ke Medan apa yang sudah dilihat nih? Ya kemarin saya ke Pos Blok Pos Blok? Peli baju ini Lalu saya ke beberapa kuliner kayak Warmindo Apa tuh? Agem Agem Terus Nasi goreng pemuda Apalagi ya? Baru itu baru itu Soalnya saya baru nyampe kemarin Ada yang enak Pak di Mongonsidi tuh Makanan Atas Apa? Apa? Sempatin tapi udah tutup Usaha sendiri ya Promo yang udah tutup Ada-ada aja Orang promo pas buka Itu tutup dipromosikan Nah Mas Gibran Minus 174 Sekarang kita di Jawa Termasuk paling tinggi Karena pertumbuhan ekonominya 6,25% Rata-rata nasional Hanya 5,3% Jadi kalau tadi Di roasting seperti itu ya Saya sebenarnya gak terima Siapa tadi orangnya? Yang mana orangnya? Yang orangnya yang mana Pak? Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Besok kan saya pulang solo Iya Itu tadi yang berdua Tadi saya beliin tiket aja Biar Ini biar bisa melihat Perkembangan-perkembangan Yang ada di solo Eh bisa ditampilin gak? Oh liatin dulu Enggak Kita anu Gak main-main Kalau misalnya dikasih amanah Kita gak main-main Dan Kalau Dibilang Tolong Tolong siapkan KTP ya Dua KTP Iya KTP ya Mau dipesan pesawat Gak apa-apa Ini pesawat TNI disana ya Gak Saya serius Gak dong Saya serius Gak biar Melihat Melihat Keadaan yang disana Soalnya kalau saya tidak Melakukan pekerjaan yang baik Itu pasti viral kemana-mana Jadi kalau dibilang kumuh Dibilang jelek Pasti viral kemana-mana Tapi kita sudah Dua tahun berjalan Dan kita Memberikan pembuktian Jadi kalau di Twitter Saya dibilang cuma bacot Ya kamu jangan lihat Twitternya Lihat Instagramnya Jadi Ini dia Jadi Oh sudah masuk Satpoh PP sudah masuk Satpoh PP Dinyari Oh bukan Oh bukan Sorry Kirain sudah masuk Satpoh PP Satpoh PP nya beneran diusir Pas tampres Pas tampres Nah ini Mas Gibran Ini Apa-apa aja nih Wisata yang menarik Yang Bisa mungkin kita orang Medan Mungkin akan Ke Surakarta Kita akan lihat nih Karena kan Mas Gibran itu Bukan Istilahnya bukan bacot doang Betul Buktiin doang nih Ada banyak nih Ini gak kalang rambut kan ya Aman ya Enggak gak Ini nomor satu itu ada Masjid Syed Syed Kita ini apa Sekarang kunjungan wisatawan Di Jawa Tengah ya Sekarang kita melebih Jogja Melebih Semarang Padahal Solo itu bukan Ibu kota loh Solo itu kota kecil Kita Anggarannya sangat Minim sekali Tapi kita bisa ngalahin Dua kota besar itu Pertumbuhan ekonominya juga Melebih dua kota besar itu Kita punya Ya yang lain-lain dibaca sendiri ya Saya males Nanti dikira Dikira bacot Nanti kita super Iya makanya kunjungin Solo langsung aja Dan bisa dilihat Sendiri Daripada saya Bicara Tapi nanti dikira bacot Itu masjid apa tadi pak? Masjid Masjid Baca sendiri lah ya Masjid itu ya Namanya Masjid Syed Syed Ini Ini hibah dari Hibah dari Pemerintah UAE Tapi disana gak ada yang Mandi-mandi air mancur Gak ada apa ya? Gak ada Gak ada ya? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Insya Allah gak ada Kita lebih Lebih proper lah Soalnya Soalnya disitu Satpolnya lebih galak Oh lebih galak Jadi disini bapak bilang gak galak pak Mau dites nih Masuk-masuk kalian semua Masuk-masuk Oke Dari Mas Gibran Jadi Datang ke Medan Dibilikan tiket Wess Datang loh Tapi tiket pergi aja Pulang tangan lah Masih gak bakal balik Pulang Pulang saya beliin Gak apa-apa Gak kita memang lagi Gencar-gencarnya Mengundang orang-orang Influencer dari luar kota kok Untuk Lihat perkembangan Selama dua tahun di Solo Itu Ya itu bukan karena saya Marah di roasting Atau apa gak Biar orang melihat Bahwa Masalahnya pak Yang tadi bukan influencer pak Followernya cuma 300 Iya Followingnya 10 ribu pak 300 ribu Gak 300 to 300 to 300 to Aduh Makanya agak rugi pak Sebenernya Ada di sebelah bapak ini 1,6 juta Ada kalau Saya Bravo ya Kalau follower udah jutaan Beli tiket sendiri Iya Oke Mas Gimran Nah ini Berarti Lagi gencar-gencarnya Berarti sumber pendapatannya Berarti Lebih ke pariwisata Gitu mas Pariwisata Soalnya Solo ini Gak punya pertambangan Gak punya perikanan Gak punya pertanian Gak punya apa-apa Jadi kita kota Kota kecil yang Ukurannya cuma 44 km Persegi Yang sumber pendapatannya Murni dari pajak Dan retribusi Jadi sekarang ini Akan menjadi sumber pendapatan Terbesar juga ya Iya Ini 17 tempat Tapi ini belum jadi Semua ya Ini masih berprogres Soalnya saya baru Dua tahun menjabat Tapi ini semuanya Berprogres dan Insya Allah Akan jadi Sebelum 2024 Selesai Kita doakan jadi Gubernur aja Jawa Tengah Iya kan Kita doain Kalau jadi Gubernur Jawa Tengah Kan bagus juga pak Ada yang mau hadiah Saya bawa Hadiah Bawa hadiah Kenapa? Oh kita main tepat-tepatan Ikan juga nih Dambah sepeda Dapat sepeda Sepeda kita dapat Tadi udah disiapin sih Oke lanjut Oke lanjut Kita ke pak Bobby dulu Kita gak bahas Rampu Bocong Udah aman Udah dititip Jangan dibahas ya Ya oke oke Pak Bobby Kalau misalnya Medan sendiri Sumber pendapatan Daerah Yang paling besar itu apa Kan Ya Kutengok Jalan Medan Udah kayak jalan Tamiah Kutengok nih Sana Sini Sana Sini Gini Agak penting Mana Kesini Tembus-tembus Marelan Oh banyak Satu arah ya Iya Nah Sama Kalau Pendapatan Daerah Kota Medan Sebenarnya Sama dari pajak Retribusi tentunya Cuman Medan ini Ibu kota provinsi Sumatera Utara Boleh juga Sikit kita banggakan Biar Mas Gibran Oh boleh Boleh dong Boleh dong Kalau kemarin Sebagai Kepada daerah Kita ditugasin Kemarin ya Untuk Ngejaga inflasi Pada saat Akhir-akhir tahun Kemarin ada Apa namanya Pengurangan Subsidi BBM BBM Kenaikan harga BBM Kemarin Kita pada Daerah Kemarin Ditugasin Untuk Menjaga Inflasi Kota Medan Mas Gibran Kita 83% Lebih Ini data Dari BI 83% Lebih Medan Ini Inflasinya Mempengaruhi Sumatera Utara Jadi kalau Medan goyang Sumatera Utara Goyang Kurang lebih Kayak gitu Itu untuk Masalah Ekonominya Jadi Sebagai Ibu Kota Provinsi Tentunya Putaran Ekonomi Yang ada di Kota Medan Hari ini Tetap Kita Jaga Kalau tadi Tanya Masalah Pendapatan Dari mana PAD Tentunya Pajak Dari Retribusi Kita Di Medan Tau lah ya Tadi Belawan Kita punya Belawan Kita ada Pelabuhan Belawan Sebenarnya Kalau orang Tadi Banyak yang Bilang Medan Bagian Utara Itu Banyak Yang menganggap Sebelah Mata Sebenarnya Medan Bagian Utara Itu Penghasil Uang Kita Di Kota Medan Itu Baling Banyak Dari Medan Bagian Utara Karena Banyak Daerah Industri Kalau Pariwisata Hari ini Baru Kita Hidupkan Kalau Tadi Anda bilang Hari ini Medan Jalannya Kayak Tamiah Kanan Kiri Kanan Kiri Puterin Sabar Derita Sampai 2024 Kayak Gitu Karena Bapak Tau Sendiri Orang Medan Itu Kesabarannya Setipis Tisu Dipecah Sepuluh Lampu Merah Sini Ijo Semua Banyak Yang Kita Buat Tapi Nanti Untuk Masa Lalu Lintas Mungkin Beda Saya Pas Saya Sekolah Di Bogor Saya kuliah Di Bogor Kalau Udah Mau Lebaran Biasanya pulang Ke Medan Saya Paling Takut Bawa Mobil Di Medan Ini Pas Puasa Bawa Mobil Di Medan Udah lah Mendingan Tempus Saja Sekalian Emosi Meningkat Emosi Meningkat Dan Apa Namanya Crowded Ya Kau Lintas Jadi Nanti Kita Banyak Bangun Ada Underpass Ada Playoffer Yang Mudah-mudahan Sampai Tahun 2024 Nanti Ini Mudah-mudahan Bisa kita Bangun Ada Dua Underpass Ada Dua Playoffer Nanti Mudah-mudahan Bisa kita Bangun Ini Pakai APBD Oke Nanti Yang Ada Bantuan Dari Kementerian Ada Satu Underpass Juga Akan Dibangun Nah Itu Untuk Masa Infrastruktur Tapi Kalau Untuk Yang Pariwisatanya Tengok Tengok Sendiri Aja Kan Orang Medan Disini Enggak Perlu Saya Beliin Tiket Dan Keliling Keliling Sendiri Itu Aja Tepu Tangan Dan Kita Lanjutnya Gubernur Lampung Kita Tanya Saya Ini Fungsinya Apa Disini Anda Diundang Disini Memang Untuk Di Roasting Bangun Ini Kalau Diaca Aca Rambutnya Dikasih Pakai Kaos Tarok Di amplas Ada Barang Ada Astagfirullahaladzim Mau Beli Berapa Bangun Kemudian Berapa Kali Empat Tiga Empat Empat Nah Kalau Dari Bangun Kita Nengok Anak Muda Yang Bangun Perubahan Karyanya Dari Anak Band Terus Kemain Film Terus Jadi Ngisi acara Kira-kira Kalau Melihat Kemampuan Anak-anak Daerah Memang Apakah Harus Ke Ibu Kota Kalau Menurut Mas Anak Sendiri Enggak Juga Enggak Tahu Si Jawab Maksud Kenapa Patokannya Harus Ke Jakarta Gitu Enggak Kemarin Ada Komang Dari mana Komang Si Rain Laude Rain Laude Bukan dari sana Fortuente juga Gak dari sana Sebenarnya tinggal kita berinovasi aja Makanya gue seneng deh Kalau pemimpinnya dipimpin sama anak-anak muda begini Karena pasti lebih liar Lebih berani Lebih Oke gitu loh Udah saat ya lagi Muda memimpin Kalau Nengok Medan Kira-kira Kan udah pernah manggung Itu manggungnya di club Atau di Ngeband Kemarin ada club Ada Daily Land Ada festival kampus Festival kampus Kira-kira Menurut Mas Onat nih Itu perlu apa enggak nih Kalau misalnya Ya Medan sendiri kan Kebanyakan event nih Menurut Mas Onat Emang event-event Seperti apa Yang kira-kira dibutuhkan Di kota-kota Seperti mungkin Kayak di Solo Ataupun di Medan Kira-kira Mas Onat tuh Mau diarahkan kemana nih Kalau menurut Mas Onat Apakah musik Atau gimana nih Kebalik dong Kebalik dong Aduh Banyak ya Apalagi kan Setelah covid udah gak ada Festival bertebaran Di Jakarta udah Banyak banget Di Medan pun banyak Di Solo pun juga banyak Mungkin lebih diperbanyak lagi Dan I.O nya dibenerin lagi Kan kemudian juga ada masalah ya Soal Apa sih Acaranya gak jadi Karena ini Begini Menurut gue Semuanya udah pada jalan sih Apalagi industri kreatif music Dan film Juga udah tumbuh banget Bioskop makin rame Film gue lagi tayang nonton ya Apa filmnya Hello Ghost Hello Ghost Hello Ghost Nonton 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 Di beliin tiket gak Beli Beli Dibeliin Dibeliin Amat Om Bobi Kayak uang sendiri Kira pake uang sendiri Tapi kayaknya lagi oke kok Maksudnya lagi naik banget Kayak buat musisi Dan pemain film Semuanya sibuk banget Jadi It's getting better Daripada tahun lalu lah Lebih baik Daripada tahun lalu Jauh banget Jauh banget Oke Terima kasih buat Mas Onat Boleh kembali ke teman dulu Enggak bercanda Bercanda Nah ini balik lagi ke Dua wali kota dulu Nah dua wali kota Mas kenapa memanfaatkan Social media Kenapa memanfaatkan Platform social media Kita tau sendiri Kalau misalnya Pemimpin itu kan Yaudah Kerja ya kerja aja Harusnya Kenapa menggunakan Platform harus Seperti social media Gitu Ya kalau saya sendiri sih Kita punya Tim dari Pemkot Dan di luar Pemkot Ada tim lagi Jadi ya harus dimanfaatkan Kalau saya kan Sebenarnya orangnya Sangat-sangat anti Social media Jadi kalau di social media Saya kan Saya gak pernah Mosting gambar foto saya Dengan keluarga Kan gak pernah Jadi yang kerja Tim semua Dan kita memang Apa Kalau sekarang Lebih fokus Di Twitter Karena kalau di Twitter Itu ini Sekarang kan wartawan Males-males Mereka gak pernah Wawancara Jadi ya di Twitter Itu dikutip semua Makanya kita Memanfaatkan itu Terus Ya wajib lah Daripada pasang baliho Oh iya Iya Baliho Karena baliho itu mahal Dan orang udah Gak akan lihat Dan orang juga Enek lah ya Lihat muka saya Jadi ya Gak usah Kan kalau di baliho Muka bapak tetap bisa Dibrur pak Kalau gak bisa Kita bikin pusing Bikin pusing Mending gak usah Jadi ya Tapi terserah sih ya Saya tidak memaksa Oke Tapi aku salut sama Mas Gibran ini Aku baca dia katanya Gaji dari wali kotanya Itu gak diambil pak Jadi memang dikasih Sama yang membutuhkan Oke Tapi pak Bobby aku gak tau nih Gajinya apakah diambil Kalau memang enggak Bisa transfer ke Bini Aku aja pak Banyak hal yang maunya tuh ya Kalau pak Bobby Kenapa Kayak pak pom lah Kita tau sendiri ya Ini wali kota pertama kita Kita ngerasain Jujur ya Sepakat ya teman-teman Wali kota pertama kita di Medan Yang nampak ada orangnya Enggak yang tiba-tiba Udah gula aja kan gitu Enggak ini bener ya Kita rasain kan Tiba-tiba Bener-bener Kita harus Sepakat Ini siapa wali kota Medan Udah gula aja kawan ini Nah tapi kan gini Bisa kita pacotin kan Gitu kan Enak dia kan Gitu Nah Kenapa memanfaatkan Platform social media pak Tau sendiri Medan itu kan Mulutnya Lantam semua memang Lancip-lancip kali ya Kalau social media Sebenernya saya pengen Apa namanya Ngasih tau dulu Kalau Kerja pemerintah Kerja pemerintah ini Sebenernya untuk ngajak Sebenernya ya Kayak kita buat kebijakan Kita buat program Sama kayak kegiatan hari ini Kita buat Sebenernya kita ngajak teman-teman Hadir disini Untuk dengerin Omongan Entah jelas setengah ini Jelas 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 Habis itu Teman-teman bisa Apa ngambil inti poinnya Sampai teman-teman bisa Mengaplikatifkan kehidupan Masing-masing Sebenernya sama Kita pake social media itu Tujuannya untuk Biar masyarakat mau diajak Cara masyarakat mau diajak Mereka harus lihat dulu Ini pemerintahnya ngapain sih Kalau pemerintahnya Cuman gak ada ngapa-ngapain Kalau contoh ya Contoh Misalnya pas COVID kemarin Kalau kita hanya Cuman Ngajak Ayo pake masker Ayo Di Di Vaksin Tanpa Masyarakat ngeliat Nah ini pasti masanya gak bakal mau Nah sama kita Gerakin masyarakat Kayak misalnya Bekara ngangkat sampah aja Kita posting Ayo Biar masyarakat juga mau niru Seperti itu Itu efek Ya mungkin efeknya gak sekarang Walaupun kita postingnya sekarang Ada yang komen Ada yang nge-like Ada yang Apa tadi ya Ngebacot Ngebacot Ya tapi lama-kelamaan Pasti nanti Walaupun efeknya gak sekarang Tapi mudah-mudahan Kita pengennya nanti Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Sampai sekan sepuluh tahun ke depan Ini kebiasaan-kebiasaan buruk Yang ada di kota men Bisa hilang Amin 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 Kau kan sering bikin konten kan Iya Makanya Memang kalau kita lihat Di antara semua pemimpin sumut Yang paling tahu Algoritma tiktok Pak Bobi kayaknya Bagus dia instagramnya juga Gak mau niat ini Tiktok shop lagi rame juga Klik rencan kuning ya Kalau Bang Onat Anak muda Emang harus Melet Social media Betul Harus Pas gue dari zaman dulu Kita mana pernah tahu sih Ternyata itu bisa jadi duit Ada kan pekerjaan Selebgram Ada Tiktokers Youtuber Dulu kan kita mikir Apaan tuh ya Jadi mungkin dengan Pemimpin muda Menurut gue bakal banyak kejutan Yang kita gak kepikiran Apalagi di support Kalau menurut gue sih Bakal banyak kerjaan aneh Yang penghasilan uang Oke Mungkin orang awam akan melihat Mungkin yang Tua-tua mungkin yang melihatnya Ini apa sih Bikin-bikin kayak gini Gitu ya Kalau kata gue iya sih Apa sih Main-main tiktok Dapet duit Tapi bener-bener dapet duit Main instagram Bener dapet duit Apalagi kalau Dipimpin sama yang muda Pasti kan jauh lebih ngerti Oh bisa di push Begini-begini Menurut gue sih Gitu sih Oke Nah kalau dari segi Mas Ona sendiri ya Apakah memang kayak Anak daerah Dari segi musik Emang harus Hanya memainkan lagu-lagu daerahnya sendiri Atau Ya harus Sifatnya Nasional lah gitu Kalau dari Mas Ona sebagai musisi Sebagai orang yang cinta dengan musik Ya kalau mau cari duit Industri ya Maksudnya emang harus nasional sih Menurut gue sih gitu Lebih memang harus memanfaatkan Nasional berarti ya Kalau mau duit ya Cuannya Lebih umum Lebih luas gitu ya Lebih luas Lebih luas Oke Nah kalau Dari Pak Wali Kota Dua-duanya Manfaatkan Kan tidak ketertarikan Orang anak muda sekarang Sama kayak Daerah Musik-musik daerah Terus Tradisional itu kan kurang menarik nih Iya Nah Ini gimana cara kedua Wali Kota Untuk Menyadarkan Anak muda itu harus Tetap mengembangkan budayanya sendiri Gambarnya dimunculin lagi dong Lebih Atau kita cari di Youtube aja Jawabannya ya Enggak Enggak Ada Ada di nomor Bentar Nomor apa ini Nomor Nomor 14 Nomor 14 Nomor 14 Bukanya Akhir bulan ini Namanya Lokananta Jadi Lokananta itu adalah Studio rekaman Paling pertama di Indonesia Jadi Selama ini Mangkrak Kita hidupin lagi Kita renovasi Akhir bulan buka Lalu kita udah Mengundang beberapa band Selama dua hari Non-stop Dan disitu nanti ada Museum gamelan Ada kita bisa Bisa untuk rekaman Bisa produksi vinil Nat kalau mau Produksi vinil Soalnya kemarin Saya tawarin ke Sleng dan lain-lain Mereka mau produksi vinil Vinil kalian kan biasanya order ke Cina kan Sekarang kan udah bisa disini kan ya Di Lokananta Lokananta ini studio rekaman pertama Kita produksi vinil Disitu ada museum gamelan Disitu ada open stage Ada stage di dalam ruangan juga Terus kita juga punya beberapa tempat Kayak Kalau di Medan itu apa ya namanya ya Post block Hampir-hampir mirip Tapi kita ini fokus ke musik Jadi nanti Musik yang kekinian Musik tradisional kita rawat semuanya disitu Namanya Lokananta Nanti teman-teman datang aja Kalau mau Mampir ya Silahkan Itu Berarti mungkin bisa ngeproduksi Kayak film dan itu Itu ditanggung sama daerah Atau memang ada Gimana nih Untuk rekaman Untuk Terutama untuk band-band yang udah Anu ya Udah terkenal dan lain Pasti bayar lah Karena kan kita butuh Butuh ini untuk Untuk operasional cost kan Kita butuh Butuh ini ya Pemasukan ya Tapi nanti kalau ada teman-teman Dari apa Pegiat misalnya Musik tradisional Atau seniman-seniman tradisional Pasti bisa kita support Ini tempatnya masih baru banget Baru akhir bulan kita Buka dan Kita akan pasti support Untuk teman-teman yang Pengen berkreasi Manggung atau apapun itu Berarti Bang Onat Mungkin ada kerjasama berarti ke depannya Pasti doang Sama Surakarta berarti ya Banyak ya Yang vinyl piringan hitam itu Ternyata baru nge-trend lagi Kalau lu di luar negeri Misalnya kita beli albumnya Siapa yang berbaru ya Lu tau ya siapa yang lu suka Adele Adele Sekarang tuh grafiknya Antara Spotify Sama piringan hitam Itu Udah maju banget Karena gue kemarin Abis dari Belanda kan Ternyata tuh piringan hitam tuh Mulai nge-trend lagi Gue pikir tadi di Indonesia Nggak nge-trend Oh udah mulai Kita trend-kan lagi Kita trend-kan lagi Karena emang itu bagus banget Itu kayak mana Kalau piringan hitam Dia style-nya di DPD Apa dimana Bukan Nggak ngerti nih Ya jaman dulu Yang vinyl gitu loh Vini ya Yang puter gitu Suaranya Yang jaman dulu Yang jaman dulu itu Iya Itu lagi laku-lagi Lagi laku-lagi Horor dong enggak ya Horor kan muter katu musiknya Oh iya Film-film horror Pake itu ya Film horror Benar-benar Kalau Kalau Medan kayak gimana pak Kalau memanfaatkan Anak-anak biar suka sama dengan Yang lokal-lokal Kalau ini kan dari Surakarta Ini memanfaatkannya Mungkin kolaborasi nanti Mungkin sama band-band nasional gitu Betul Betul Oke Kita dibilang Bukan artinya yang lain Nggak kita lihat ya Tapi hari ini Yang kita lagi ingin Fokus Sekalian untuk Mempromosikan Kota Medan Itu Lebih ke Perfilman 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 Nanti memang Ada di lapangan Merdeka Itu nanti yang di bawahnya Di basementnya Nanti kita buat Studio Kayak 21 Wih Tapi Khusus nanti yang muter Film Yang boleh muter film disitu Khusus nanti Anak-anak film yang Anak-anak kota Medan aja Oke Karena itu permintaan Kemarin sama anak-anak film Karena untuk Pemutaran film Di Medan ini Mereka Kalau mau tembus Ke Kayak 21 Dan segala macam Belum bisa Mahal Harus PH-PH gede itu Kalau untuk studio-studio yang kecil Ada tapi belum Dibilang layak Belum Secara Luasnya Jadi nanti kita buat Itu Dan Di Kesawan Ini Hari ini nanti Tahun ini Mudah-mudahan akan kita bangun juga Ini tempat anak-anak musik Memang tempat Bukan untuk produksi Seperti yang di Solo Yang di Surakarta Memang untuk mereka tampil Nanti di sebelah Weren Huis Yang sekarang lagi kita bersihkan juga Itu nanti akan Mudah-mudahan akan kita bangun Tapi kalau boleh Jangan kalian dulu aja nanya Kalau boleh nanya nih Saya nanya ke Mas Gibran Sama Bang Onat Ini kondisi Anak-anak muda kota Medan ya Kalau boleh sharing Apa namanya Sharing kira-kira Medan anak mudanya Harus gimana Harus ngapain Saya gak tau Anak muda Medan disini Ngerasain kayak segitu Tapi yang kami lihat Anak muda di kota Medan ini Agak beda Mas Sama anak muda Agak lain Agak lain Kenapa Kenapa Agak dobel Apa namanya Kok kayak mau sedih gitu Kenapa Suka kali Yang namanya Gabung-gabung Organisasi-organisasi Betul Bang ya Oh iya Marah Marah dia Marah Itu Ormas Ormas Dan Seragamnya apa Ada banyak Banyak modelnya Mau Mas Gibran mau Banyak Warnanya banyak Di sini Banyak Mulai dari yang Mulai dari pelajar Ada yang tingkat Yang di daerah-daerah lain Kita temuin ada 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 Yang cuma di Medan Kita temuin pun ada Betul ya Betul Dan itu Mengakar Sampai ke Di kampus-kampus Mungkin kalau saya lihat Saya kuliah kebetulan Gak di Medan Kuliah di PB Di PB gak ada ya Ada Tapi Kalau di sini kan Lebih Lebih seram Kita ngeliat Sapma Daripada anak basket Basket kan gitu Basket kampus Kira-kira pandangannya Gimana sih Untuk Ya Minimal Kalaupun Qiblat mereka kesana Siapa tau Di sini ada Anggota dari Ormasnya ya Gimana kira-kira Mas Biar ngajak Anak-anak muda Kota Medan ini Walaupun memang Qiblatnya kesana Tapi Ya Kalau mau pakai Seragam Mau keren Silahkan Tapi Jangan berbuat Hal-hal Jangan berbuat Arogan Kalau tadi kita bicarakan Ini Musik Sport Dan segala macam Itu Ya memang Yang untuk Yang mau Ini untuk Mereka yang mau Kesana aja Masih Lebih suka Mereka naik motor Naik kereta Pakai seragam Lebih suka Kekerasan Kira-kira Pandangan dari Mas Sonat Yang bukan Tinggal di Medan Pemerintah itu Harus ngebangunnya Fisiknya dulu Yaitu Fasilitasnya Atau Event-eventnya dulu Kurang lebih Seperti itu Mungkin Programnya Dibanyakin lagi Kali ya Dari event Dari Semuanya Itu Difasilitasin Jadi Anak muda Juga percaya Oh emang Disupport Pemerintah Menjanjikan Kalau dari Mas Gibran Supaya Menghindari Anak-anak muda Untuk tidak Terlalu terjun Ke dunia Ormas Ini kan saya Orang luar Yang dimaksud Ormas itu Adalah Ormas untuk Eksistensi Atau apa Tadi saya Diceritain Bobby Berarti disini Banyak sekali Ormas ya Tapi teman-teman Disini ikut Ormas juga Banyak Cita Ada yang Yang dibuka Bajunya Ada Tatu Loreng Tau Aku Tau Ormas Bapak Yuda Perdiranya Boleh Perdiri saja Bapak Yang baju hitam Nih Nggak ngaku Nih Ormas Ormas Berarti Tapi Terjadi Di Medan Apa mungkin Di Solo Banyak Ormas Ormas Nggak Ormas Apa dulu Ormas Yang positif Atau negatif Sebenarnya Ormas Positif Memang Di masyarakat Sudah terbentuk Jadi takut Jadi menyeramkan Menyeramkan Karena Melakukan Ya itu tadi Misalnya Pemalaka Misalnya Parkir Pemerintah Sudah memberikan Parkir gratis Misalnya Gak gratis Pake ini Emani Emani Enggak gratis Enak Enak Kali gratis Bayar Bayar Pake emani Tapi tetap Dikutip Lihat Ini jatah Ormas Ini dari dulu Itu tadi Mas Tadi kan mas Giba nanya Ada yang Anggota Ormas Nggak Maksudnya Begitu Kita buat Acara Seperti Contoh Mas Ya Begitu Memang Tidak ada Anggota Ormas Berarti Terlihat Berhasil Terlihat Anak Muda Lebih Tertarik Kesini Daripada Ikutan Ormas Seperti Itu Yang Gabung Ormas Itu Kenapa Nggak Mau Ikut Oke Saya Nanggap Oke Tampilin Gambar Yang Tadi Lagi Ini Ini Baidata Tadi kan Saya Bicara Masalah Lokananta Lokananta Ada Untuk Yang Musik Musik Oke Terus Untuk Yang Teman Teman Yang Suka Kebudayaan Misalnya Suka Main Ketoprak Suka Main Wayang Suka Bikin Keris Suka Membatik Ini Ada Di Nomor Misalnya Ini Di Solo Misalnya Ada Di Nomor Tiga Ini Lagi Renovasi Juga Akhir Tahun Baru Jadi Jadi Kalau Pengen Kalian Suka Nari Nari Tradisional Nari Kontemporer Atau Apapun Ini Ada Di Nomor Tiga Terus Kalau Kalian Suka Teknologi Itu Ada Di Nomor 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 Solo Teknopak Ini Dulu Tempatnya Juga Mangkrak Mangkrak Dan Cuma Dijadikan Tempat Karantina Covid Ini Sekarang Sudah Kami Revitalisasi Disana Ada Kantornya Shopee Ada Kantornya Garena Garena Kalau Garena Itu Kalau Kalian Suka Main Free Fire Main Call of Duty Ini Tempatnya Disana Jadi Teman-teman Yang Suka E-Sport Mainnya Disana Terus Kalau Kalian Pengen Sekolah Cyber Security Kalian Tau Kan Kemarin Ada Nasabah BSI Kan Kemarin Di Jebol Hacker Ini Kita Punya Sekolah Cyber Security Itu Gajinya Mahal Sekali Terus Kita Punya Sekolah Las Bawah Air Itu Gajinya Mahal Sekali Dan Permintanya Di Dubai Di Jepang Dan lain Itu Masih Banyak Lalu Kita Punya Sekolah Membuat Game Dari Acer Jadi Semua Brand-brand Berkumpul Disitu Gojek Tokopedia Shopee Acer Terus Apalagi Banyak Sekali Di Solo Teknopark Nanti Kalian Kalau Pengen Mampir Aja Disitu Terus Disitu Ada Tempat Futsal Gratis Tempat Basket Gratis Kalian Mau Bikin Acara Apapun Kita Gratiskan Disitu Itu Untuk Teman Teman Yang Suka Teknologi Terus Misalnya Kalian Punya Teman Yang Suka Handicraft Suka Bikin Kerajinan Tangan Suka Bikin Furniture Dari Kayu Dari Rotan Kita Punya Di Nomor 7 Ini Kita Bikin Kayak Ikea Jadi Kalian Mau Display Kerajinan Tangan Mable Ada Di Nomor 7 Terus Kalau Kalian Misalnya Punya Teman Yang Pecinta Lingkungan Ini Kita Punya Di Nomor 8 Kita Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Ini Belum Berjalan Masih Commissioning Tapi Ini Akan Segera Berjalan Di Dalam Waktu 2 Atau 3 Bulan Kedepan Kalau Saya Intinya Memperbanyak Ruang Untuk Anak Muda Anak Muda Suka Apa Suka Esport Kita Kasih Tempat Kita Kasih Wifi Gratis Dengan Speed Yang Sangat Tinggi Teman Teman Suka Main Bola Kita Perbaiki Semua Lapangan Lapangan Yang Ada Di Kampung Dan Lain Lain Terus Kalau Teman Teman Yang Suka Misalnya Anak Medan Sukanya Apa Medan Jangan Tanya Suka Ini Jangan Tau Kalau Misalnya Komunitas Stand Up Pasti Ada Tempat Sendiri Untuk Open Mic Kita Perbanyak Tempat Untuk Anak Muda Untuk Menguatkan Eksistensi Terus Menguatkan Apa Ya Biar Bisa Ngumpul Sama Teman Temannya Yang Seumuran Saya Kira Seperti Itu Sama Event Event Pasti Ya Saya Pertanyaan Kreativitas Itu Bukan Bakat Bukan Gift Tapi Kemauan Kita Kemauan Dari Dirinya Sendiri Menurut Gue Kreativitas Kemauan Lu Kalo Lu Kreatif Susah Misalnya Ada Kreatif Pemerintah Udah Ngasih Lahan Percuma Kalau Dirimu Sendiri Memang Nggak Mau Betul Kreativitas Bukan Gift Tapi Kerja Keras Kreatif Adalah Kerja Keras Oke Teman-teman Boleh tepuk tangannya Untuk kita semua Disini Oke Assalamualaikum Pak Jadi Aku mau Nanya Ini Pak Gebrakan Apa Yang akan Bapak Buat Sebagai Pemimpin Muda Yang Mungkin Berbeda Dengan Pemimpin Sebelumnya Pak Sebenarnya Poinnya Bukan Apa Yang Beda Dari Wali Kota Yang Sebelumnya Ya Program Yang Pasti Mudah-mudahan Nasibnya Gak Sama Sampai Yang Lama Kan Gitu Jauh Amin 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 Tapi Yang Kita Prioritaskan Hari Ini Sebenarnya Di Kota Menen Tentu Ada Sudah Ada Yang Selalu Kita Sampaikan Ada Lima Program Prioritas Kalau Untuk Anak Muda Itu Program Nomor Lima Itu Kita Pembangkitan Pariwisata Melalui Kota Lama Dan Juga Pembangkitan UMKM Apa Hal Tersulit Yang Pernah Pak Bobi Sama Mas Gibran Alami Sebagai Pemimpin Muda Misalnya Ini Pak Hadapi ASN ASN Yang Lebih Tua Yang Lebih Senior Yang Biasanya Lebih Alot Lebih Susah Diatur Thank you Sebenarnya Apa ya Mungkin Beda-beda Di Medan Beda Di Daerah Lain Beda Yang Sulitnya Pertama Harus Diliatin Terus Itu aja Kalau komunikasi Bukan masalah Tua atau muda Oke Itu hanya Cara kita Komunikasi Cara pendekatan Kita Dengan Ya ASN Manusia juga Ya Manusia samanya Cuman Kalau ASN Sulitnya Ya harus Diliatin Terus Kira-kira Apa yang Bisa Dikolaborasikan Antara Surakarta Dengan Medan Yang berimplikasi Langsung Terhadap Industri Kreatif Gak Tau Gak Tau Ini kan Pertama kalinya Saya Kemedan Sebagai Wali Kota Tapi nanti Malam Di acara Gelar Melayu Gelar Melayu Serumpun Itu Di Openingnya Ada Solo Jadi ini Mungkin Langkah awal Untuk Kolaborasi Antara Solo Dan Medan Kalau Jakarta Kan terkenal Ada event Jakarta Warehouse Project Itu Jakarta banget Ada juga Java Jazz Ada juga Perambanan Jazz Ada juga Jakarta Clothing Jadi orang luar kota Berbondong-bondong Pengen ke Jakarta Nonton itu doang Nah Bapak ada gak Kira-kira Kira-kira Medan bikin apa ya Biar orang dari luar kota Ketarik tuh Kan kalau dari DWP Dari Malaysia Singapura Atau We the fast Nah Bapak kepikiran gak Kayaknya kita harus bikin Biar orang luar kota pun Gak ke Jakarta mulu Kebalik Kita kembali Kayaknya Dailyland tuh pak Potensial tuh Ya Memang kalau Yang asli dari Yang buat pemerintah Itu tadi Yang malam ini Kita buat Gelar Melayu Serumpun Itu memang asli Apa namanya Pure Pemerintah kota Medan yang buat Menggunakan anggaran Pemerintah kota Medan Nah namun Yang di luar itu Sebenarnya yang harus kita buat Mungkin tadi yang abang sebutkan Yang kayak Javage Javage Itu kan sebenarnya Bukan pemerintahnya yang buat dulu ya Tapi pemerintah yang support ya Apakah itu support tempatnya Dikasih bantuan Atau segala macam Nah Di Medan hari ini ada juga Bisa dibantu menghipmi Kalau di Medan tadi betul bang Kita hari ini Lagi ingin coba Ngebesarin Kita lagi coba Buat satu kegiatan Yang bisa Yang kemarin-kemarin Mungkin kegiatan sudah ada Daily Land Daily Land kemarin kan Hanya fokus ke musik Iya Kan Bang Olat ngisi juga kemarin Yang tahun ini gak diundang saya Nah itu dia Ganti-ganti Jangan apa-apa Agak maruk Tahun ini kita lagi pengen Kita lagi kembangin Nanti kita pengen Daily Land Yang ada di kota Medan Ini Bukan hanya di musiknya Tapi nanti Yang tahun ini kita kemarin Apa Kolaborasi dengan Enggak itu artisnya Oba Steng Tapi E-sport PUBG dengan Mobile Legends Sama cosplay Nanti kita buat pengen event-event Seperti itu Kita kolaborasiin Kedepannya Mantap pak Sama K-pop ya K-pop Terakhir kemarin Di sini kolaborasi juga Gitu Mudah-mudahan Rencananya tahun depan Rencananya tahun depan Daily Land Rencananya tahun depan Daily Land Ini kolaborasi dengan K-pop Rencananya Oke Nice Baik teman-teman semuanya Telah berakhir juga Pertanyaan terakhir tadi Dan Kami juga sekali lagi Boleh minta tepuk tangannya Untuk kita semua Dan Kami ucapkan sekali lagi Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I love you baby I love you baby